Untuk mengantisipasi adanya praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, Propampol Restasik Malaya melakukan pengawasan di tempat pelayanan publik Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap. Perawam telah membentuk tim anti-pungli untuk mengawasi anggota kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat. Puluhan anggota Propampol Restasik Malaya disebar di sejumlah titik yang dianggap perawan pungutan liar. Salah satunya di tempat pelayanan publik seperti Samsat. Pol Restasik Malaya menempatkan anggota Propamp di Samsat Outlet untuk mencogak terjadinya penyimpangan oleh personel Polri di lapangan. Tidak hanya di Samsat Outlet, anggota Propampol Restasik Malaya juga mengawasi anggota pol lantas saat melakukan razia di jalan raya Salawu, Kabupaten Tasik Malaya. Pembinaan sebelum melaksanakan tugas, kita terus pengawasan melekat, APB dulu terhadap anggota. Di samping itu, kita juga dalam melakukan operasi ini didampingi oleh propus dan pengawasan melekat.